Tung, tadi dia udah bikin kostum tuh buat temen-temen kita yang tadi. Nah, mau tau kayak gimana kostumnya? Kita panggilkan saja. Oya! Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke. Terima kasih udah subscribe. Ternyata kantong sampah tadi jadi sebuah baju. Nih, lihat kan? Nah, sekarang kita potang deh. Wow, persis seperti bikin baju beneran ya. Pake pola juga. Bunting soalnya nih. Jadi deh. Nah, aku mau tanya, kalau udah dibunting ini mau diapain lagi, Kak? Kita lain dulu sebelumnya. Karena kan ujung ininya kebuka nih. Kita rapatkan dulu ujungnya. Pake double thing. Nah, habis itu baru kita bikin pola deh. Buat bagian leher dan juga buat bagian tangannya. Ini dibantu deh, ade. Ayo pegang ini. Pegang, pegang ini. Lihat ya, ade-ade ya. Tutup deh, ade. Coba dipegang sana. Nah, kita rapatkan deh. Nah, abis ini, kita bagi dua ini plastiknya. Kita potong polanya. Pertama, pola yang dipotong adalah pola untuk leher. Ukurannya tentunya lebih besar. Yang kedua, dipotong di bagian tangannya yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini dia, ade. Kita potong nih bagian lehernya nih. Bisa, Kak? Bisa. Jadi, deh. Tuh. Yang atas ini untuk lehernya. Dan samping ini untuk tangannya. Sekarang, kita bikin deh lengannya. Kak, lengannya bikinnya dari apa, Kak? Dari trash bag sisa tadi, dong. Yuk, kita bikin lengannya. Kita kasih double tip nih di ujungnya nih. Kita masukkan deh ke sininya. Gak terlalu sulit ya. Sebentar saja sudah habis jadi. Lengan sebelah sudah jadi. Sekarang satu lagi. Masangkan deh ke sini. Jadi deh bajunya. Kak, masa karena sihir baju doang mana topinya? Ya, Kak, mana topinya? Sabar, D.A.D. Ya sudah. Kalau gitu, yang bikinin topinya deh sekarang. Nah, D.A.D. Kita bikin topinya dari korang bekas ini. Pertama, lipat sisi ketiga di kedua sisi. Kemudian, lipat lagi nih. Setelah ini, kita lipat ke depan deh. Nah, jadi deh topinya. Nanti, yang cat hitam. Biar lebih bagus, pas sama bajunya hitam-hitam. Nah, sekarang, Tia yang bikinin baju prinses. Nah, ade-adeh, nih rencananya nih, Tia yang mau bikin baju prinsesnya itu ala-ala bunder-bunder gitu deh. Jadi, jadi... Ini dia yang ditunggu-tunggu, baju prinses. Ada-ada saja ya, Ide Kamade. Satu koran. Atau dua. Terus, bunder-bunder deh. Nah, bikin kayak gini. Gampang kan? Gampang kan? Yuk, pantun yuk, pantun yuk, bikin bunder-bunder yuk. Ayo, nih. Bunder-bunder, mau jadi apa nih? Penasaran nih, Kak? Buat apa sih bunder-bunder? Kayak kamade aja nih, bunder. Nih, Tia-adeh, udah cukupin nih, segini nih. Kita simpan dulu sarang. Kita bikin pola bajunya. Kita memerlukan dua koran bekas. Mulai dipegang nih, Tia-adeh, nih. Nah, agihnya gede banget di sini nih. Uuuuh, dingin, yang disingin nih. Uuuuh, dingin. Bungkan deh, ujung sama ujungnya sambungkan. Nah, sama ujungnya sambungkan. Udah sambung begini, Tia-adeh, nanti bunderan ini akan kita taruh di sini tempela satu, 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 satu untuk kiasannya. Oh, koran-koran ini cuma disambung dan dilipat. Tapi bisa jadi kostum ya. Ya, apa ya? Tia-tia, tuh. Tia-tia, lihat nih. Udah hampir jadi nih, talinya juga sudah nih, terbuat dari koran yang tadi. Tuh. Tadang! Bajunya cantik banget. Kalau gitu aku aja yang jadi prinses ya. Yuri, gak boleh, kan tadi sudah diundi. Uuuuh, ada-ada saja ya, si Yuri. Tiba-tiba saja dia ingin menjadi prinses. Sekarang, kita bikin roknya prinses. Jadi deh, lihat rok ini, cantik sekali. Sampai-sampai, Dintan tak sabar untuk mencobanya. Belum dicat, ini belum dicat, belum dicat, belum dicat. Sabar, Dintan, roknya belum selesai. Ya sudah, sekarang kita bikin baju peri dari plastik ini. Mau, 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 mau? Jadi, nih, untuk bajunya, kita gunakan plastik ini. Caranya sama kayak tadi. Pilih berdua, gunting bagian lehernya, gunting bagian tangannya. Jadi deh. Sekarang, kita gunting deh bagian lehernya. Nah, lihat nih, gak ada nih. Yang udah jadi nih. Nih, ini bagian lehernya nih. Ini bagian tangannya. Enggak, kakak kalau beli itu suka pakai tongkat. Nanti yang buatkan tongkatnya ya. Sekarang gak ada nih. Kita bikin roknya. Nih, lihat ya. Pertama, kita bagi dua dulu. Setelah dibagi dua, bagian sebelah sisi satu dilipat ke belakang. Dan juga bagian lehernya juga dilipat ke belakang. Jadinya ada tiga lipatan. Udah gini, tinggal digabungin deh. Mana ya, sini, 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 sini. Tuh. Ayo, 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 ayo. Ya, ayo, sini, sini, sini. Tuh kan, udah mulai terbentuk deh. Mana, mana. Nah, sekarang kita bikin dari plastik warna oranye. Tuh kan, ayo, 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 ayo. Kalau tongkatnya mana, kak? Wah, Yuri gak sabaran juga. Dari tadi, minta tongkat peri terus. Eh kamu katanya mau gulang atau kupu-kupu? Nah sudah yang bikinin bintang ya di atasnya ya. Hai jadi di rumah. Tadi dia udah bikin kostum tuh buat temen-temen kita yang tadi. Nah mau tau kayak gimana kostumnya? Kita panggilkan saja. Oya! 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 Dan inilah Prinses! Teman-teman, indah ya kostum Prinses kami. Mahkotanya terbuat dari kertas origami. Sedangkan baju dan roknya ini terbuat dari kertas koran dan majalah. Kemudian dicat. Dan ini kostum peri. Ada sayapnya lho. Cantik bukan? Hmm mahkotanya terbuat dari plastik. Dan ini tongkatnya. Bagus ya? Gak kalah seru nih. Kostum nenek siat ini sepenuhnya terbuat dari kantong plastik. Agar lebih indah diberikan potongan sidi. Unik sekali ya. Gak nyangka ya kostumnya dari barang bekas. Tapi ternyata cantik ya. Wah Kamade emang hebat. Hmm siapa yang menyangka kalau kostum ini terbuat dari barang bekas pakai. Dengan sedikit kreativitas, barang bekas bisa menghasilkan kreasi yang indah. Bagus banget ya. Tuh di adek. Kata tiang apa? Ternyata barang-barang bekas tadi bisa jadi kostum yang bagus. Lihat kan tadi bagus banget. Makanya teman-teman kalau punya barang bekas jangan dibuang. Apalagi plastik. Karena plastik tidak bisa terurai. Bener sekali ya deh. Bener kata teman kita. Plastik itu susah terurai nya. Jadi sekarang di adek di rumah kalau punya barang-barang bekas jangan langsung dibuang. Apalagi plastik. Barangkali suatu saat nanti Kak Made mampir ke rumah di adek. Ya sudah di adek. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih ya Kak Made sudah menolong kami membuatkan kostum-kostum cantik ini. Akhirnya kami bisa ikut lomba kostum. Teman-teman ikutin terus ya kreasi Kak Made di Hen Made berikutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax